musik musik bercanda bercanda selamat pagi selamat pagi wah selamat pagi semuanya pagi fresh banget kita ya wah luar biasa semoga sehat selalu kemarin baru aja ada pengumuman dari bapak presiden Jokowi Dodo bahwa sekarang sudah dilonggarkan untuk penggunaan masker tapi alhamdulillah ya Allah tapi hanya untuk di area outdoor untuk area indoor atau melakukan perjalanan-perjalanan seperti pesawat, kereta api dan lain-lain masih tetap menggunakan masker pokoknya yang kalau di dalam ruangan yang bener-bener kira-kira itu sirkulasinya memang tertutup emang masih disarankan untuk menggunakan masker lagi buat orang tua yang ada ada penyakit bawaan ada yang sedang flu, sedang batuk tetap harus memakai masker yang sedang lagi dalam kondisi flu karena kan sebenarnya kalau pada saat tidak covid pun kalau lagi flu sama batuk tetap pakai masker ada orang yang batuknya jelek soalnya kalau pakai masker kan ketutup ketutup dan ada catatan lagi bahwa sekarang kalau melakukan perjalanan ke luar negeri atau dalam negeri sudah tidak perlu lagi PCR ya asalkan sudah vaksinnya lengkap dosis vaksin dan juga boosternya ya betul sekali vaksin covid bukan cacar ya dan Alhamdulillah ya kita patut bersyukuri semoga ini perlahan-lahan menjadi endemi dan kita bisa kembali normal seperti dulu pelakuan aktivitas ya gue mulai berlaku tanggal 18 ini ini tanggal 18 ini tanggal bersejarah selamat ulang bulan ya sayang iya iya lah gue mah gitu tiap bulan leh selamat ulang hari selamat ulang hari ngapain ulang hari kerajinan nah kalau kita berdua kalau lu jatuhnya tim masker atau aku sekarang sebenernya pakai masker juga sih tetap walaupun gak seketat dulu ya kalau dulu ketat tau tapi yuk jujur aja kemarin waktu aku kembali itu hampir semua orang-orang disana sudah melepas masker walaupun tetep masih ada juga yang menggunakan masker ya itu kembali lagi kepada masing-masing sih ya kalau merasa masih insecure ya monggo pakai maskernya tapi kalau pun memang merasa udah fine ya buka juga it's okay gitu gua aja gua berpikir kalau gua kebantu kalau misalkan pakai masker orang gak ngenalin gua tapi tetep waktu gua kembali orang pada ngenalin gua daw separo eh bener ketauin nih ini bener ketauin nih sekarang buat kami-kami ini kayaknya masker itu berguna deh untuk istilahnya biar gak terlalu keliatan ya tapi tetep aja orang tau gak berguna dong gak berguna aku udah pakai masker ketat gitu kan masih siap komandan masih orang ngenalin masih orang ngenalin pakai topi pakai kacamata hitam gua tetep ngenalin karena ininya kebuka berjuma katanya nah bicara soal masker kita kan ini ada konten namanya obral ini adalah oboran viral ya jadi karena penggunaan masker sudah dilonggarkan acara untuk masyarakat juga udah mulai banyak di selenggarakan event ya jadi gak heran kalau sekarang ini acara kondangan udah lebih rame dari sebelum-sebelumnya gitu tapi di kondangan kali ini ini ada sedikit berbeda karena berhasil mendatangkan tamu istimewa waduh kita lihat nih wah ditengah kesibukannya memimpin sebuah negara dia bisa sempet datang ke kawinan loh luar biasa luar biasa luar biasa luar biasa lu lu kalo seandainya ada disitu lu minta foto gak? saya? pengen sih cuma ngeri sniper aja gitu karena saya kan kita gak pernah tau juga kita anggap wah kaw ini gak tau aja bener asli nah ini lu selesai kita tapi lucu banget itu orang mirip ada aja bisa mirip kan memang begitu kan kita ini punya kembaran 7 loh di dunia ini punya kembaran 7 kalo kayak si sandy ini dia kembarannya kok nangka terus apa lagi kok nangka iya terus sikat wc terus apa lagi itu bukan kembaran dong itu itu mas saudara hahaha aduh tapi kalo lu ketemu tiba-tiba kalo ini kan kita lihatnya dia udah viral karena nyanyi dangdut tiba-tiba ketemu di jalan di mall misalkan dengan sosok itu gue cengos gue gue takut sih gue gue juga sama sih gue juga gue heran deh gue kalo ngomong soal kembaran gue kalo jalan orang-orang pada manggil gue hei sarukan gitu jadi kayak gue dianggap mirip gitu sama sarukan ya lu kan dengernya sepintas jadi kalo lu lupa pasan nih nih ada orang nih Andre eh sarukan, sarukan gitu kan udah lewat jauh baru dia ngomong ke temennya eh bukan sarukan Bopak Castello aneh 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 bener tapi bener gue setuju tuh satu apa satu orang punya tujuh orang yang mirip di dunia ini katanya gitu katanya gitu nah Tony Stark lu tau Tony Stark tau tau dia di luar negeri sana dia tinggal disana dia kalo jalan tuh suka dibilang begini wah Andre tau lah nih gitu wah oke kita langsung masuk ke berita ketiga oke 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 langsung langsung aja ya dia suka-suka gitu ya suka-suka bikin sebuah berita mengirim opini ke arah yang kayaknya baik banget gitu Tony Stark itu miripnya bukan sama lu sama siapa Wen? tono asisten lu tono Stark tono Stark mereka kembar sebenernya ya kan nah ini ada berita ketiga nih bener kata orang yang istilah the power of emak-emak terbukti nyata adanya sehebat apapun rintangan mengadang walaupun sampai jatuh bangun ia akan tetap bertahan seperti emak-emak yang satu ini nih liat the power of emak-emak wuh si uing nyeletuk shooting the metric katanya tapi kayaknya gak cuma emak-emak deh kita juga pas pernah lah ngalamin kayak gitu kalo gua kalo gua selalu Jum'at tuh kadang-kadang kan suka ketiduran ya huh, cowo beberapa itu malunya luar biasa kalo dibiskan dikit orangnya gitu ada pernah kejadian nih lagi sholat tiba-tiba ngantuk kan ke hari plan eh masuk DUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUDUD damai semuanya sampai wujung Alright semuanya sampai ujung eh bentar maaf ayo pada domino kalo dari satu orang begini ngantuk terus dia jatoh terus jadi domino Berarti yang sebelahnya ngantuk semua itu ya Tidur semua Kira-kira-kira Kira-kira kesana semua Pernah gak? Ya karena kita gak sadar ya Orang yang lihat ya Ya kita mungkin dalam posisi ngantuk kan gak tau lagi mau ngomong gimana Ya orang yang ngevideoin Malu sih kalo kita Ih kok begitu banget kita ya Kita mulai aja lagu lanjut lagi ya Kita mulai lanjut Adalah obral yang keempat Gua gak komentar apa-apa Gua lagi berusaha dengerin dia Tapi gua udah kapok Gua duluin aja Gua duluin aja Gua duluin aja Momen hari pertama masuk sekolah Itu setelah libur lebaran Biasanya dimanfaatkan untuk saling bermanfaat Betul Tapi ini luar biasa ini kali ini ada suasana yang harusnya Hikmat malah dilengkapi dengan Kejadian mengejutkan Ini kita lihat Mau gak mau salaman ya Mau salaman Emang udah kesel Ngantuk apa gimana itu dia? Itu adalah salah satu trik untuk mempercepat salaman Nah balik lagi Kalo jarak Untung jaraknya jauh Kalo jaraknya deket Sama kayak tadi Domino lagi Gak mungkin ya ngantuk Kecapean Panas juga gitu Hari pertama masih jet lag lah Masih berharapnya liburan tapi disuruh kerja gitu Ya gua liburan dulu ya Hei Gua rencana sih minggu depan mau liburan lagi Liburan lagi? Gua 2 minggu 3 minggu lagi lah Liburan lagi? Nggak usaha sih ada usaha yang lagi gua pengen rintis lagi gitu Apa tuh? Berlibur Kan usaha Bentukan usaha itu Usaha dapet liburan Gua minggu depan mulai Senin gua kayaknya mau liburan dulu nih wen Aya? Alhamdulillah Tanya dong kemana? Kemana Dre? Ke warun lagi Disini 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 syuting lagi Ah begitu Ah begitu Apa begitu Ini kita berdua doang nih Si Ayu kemana mas? Ayu sama Pega lagi siap-siap nih masak di dapur Wah ini dong pagi-pagi udah harus masak dong Iya Supaya kita liat nih menunya seperti apa pagi ini Kita liat Pega ayu Halo Halo Makasih ya mas Andre dan awen wendai 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 Pega busik banget pagi-pagi Gapapa ini namanya semangat Semangat Bercanda panin Ya Ketemu lagi sama kita berdua Pastinya di Mariati Masak bareng Ayu dan Darwanti Alhamdulillah ya makasih atas supportnya temen-temen yang ada disini Betul Hari kedua kita udah mulai kompak Hari pertama kita masih ambur adu Ambur adu Terima kasih ya Rambut lu model apaan sih tuh? Hari ini? Model salon training center Yang masih belajar Masih belajar Teh Karena kan ini kan lagi banyak banget nih Orang-orang yang pada pengen jajan-jajanan korea Biasanya tuh kalo ABG-ABG sekarang lagi pada musim makan-makanan korea Benerrrr Lama lu makan-makanan korea? Tau Salah satunya apa? Seblak Luma Salah satunya ini yang ada di hadapan kita ayu Kondok Terus juga sukun goreng Sukun Wadidah epok Dibuat gue mah itu korea Ini kondok Tepokki 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 Terus apa lagi tuh yang kayak Eh Apa sih? Odeng Odeng ya gue gatau mau ya Gue gatau Kalo penonton lagi jalan Oleng Si Vega Si Vega Si Vega mau lucu Lu liat deh penonton Si Ayu mau masak Kudanya mana kudanya? Kenapa sih ini namanya tren tau gak sih lu? Iya tren sih tren Gue tuh jalan di gang gue begini digodain tau Apa katanya? Bagus Apa katanya? Ayu kuda poninya mana? Tanya lu Tanya lagi Ayo kita masak Ini bisa menjadi Apa? Menu untuk sarapan Menu untuk sarapan Biasanya kita kan punya anak-anak nih Iya Biasanya kalo mau sekalau mungkin bosen Pake nasi Pake mie Kita ganti nih sekarang Nah Pake ini Ini selain enak juga mengenyangkan Pasti kalo gak ngenyangin ngapain dimasak Maselin lu ya Oke Teh kasih tau Teh Bahan-bahannya ada apa aja Pertama bahan-bahannya adalah ini apa? Telur Telur Ini terigu Ini susu ya? Susu Susu Bentar Bentar Cal Bentar Cal Lu punya anak kan udah dua ya Rumah tangga lu udah lama Dia kata ini Ini apa tadi? Susu Tepung kata lu ini Lalu kata lu tadi ini bubur bayi Ya kan ini udah dicampurin semua Lanjut ada ini susu Ada bubuk Ibu-ibu Gunakan juga ini ada garam Ada garam Ada garam Ini ada penyedap rasa Penyedap rasa Ini pake keju Pake ini cheese mozzarella ya Oh mozzarella Mozzarella cheese Kalo gak punya mozzarella cheese di rumah Bisa dipake sama tahu putih Bisa Bisa Kalo orang gak ada keju ya Tapi pas makan gak meleleh dong yuk Ya meleleh lah Panas-panas aja makannya Dan ini gunakan sosis ya Aduh Sosisnya dipotong-potong ya Potong-potong Karena kalo kita yang nyatuin tau sendiri dong Bener Bakal gagal Ini udah diaduk semua ya yuk Kita sekarang tambahin ini ya teh Kita kasih garam ya Iya Kasih garam Biar agak gurih Kita garamin sesuai dengan selera ya Ya Lada bubuknya secukupnya Kalo anak-anak gak suka pedas Gak usah dikasih Tapi kalo lagi benci sama suami Boleh banyakin aja ya Akan Berarti ketahuan kan Kalo dia suka gak sih suaminya garam berlebih Hahaha Nah Aduk-aduk Diaduk Aduk-aduk Kayaknya tambahin dah teh Susunya teh Tambahin ya yuk Satu sendok lagi Segini aja ya yuk Kedihitan dong Segini ya Masak apa ayo Masak-masak Masak apa ayo Ini kondok-kondok anak-anak Asik Ini kondok-kondok anak-anak Aduk-ayu Aduk-ayu Ini kondok-kondok anak-anak Aduk-ayu Aduk-ayu Yang buatnya vega dan ayu Aduk Positis Oke ini kita kocok ya Iya Kalo mau goyang di depan dong Hahaha Biar keliatan Iya Ini gak ya teh Ini sarapan yang praktis Cepet ya Ini yang lama karena kita nyanyi ya Hahaha Iya bener Karena kita nyanyi Iya 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 Kayaknya gerah ya mbak Hahaha Gerah ya mbak ya Aduk Rasain yuk Gimana yuk Kurang asin Kurang asin Kurang penyedap Kurang penyedap Kurang penyedap Ini jangan lupa yuk Tepung roti tadi ketinggalan Iya Ada tepung roti Kalo gak ada tepung roti Bisa diganti sama apa sih Tad? Pake tepung serba salah Hahaha Terpung serba salah Terpung serba salah Terpung salah Terpung salah Lucu ya Aduk yuk Yuk kapan masukinnya sih yuk Udah udah ini Ayo udah mulai Masuk ini ya yuk Aduk mulai Yang ini dulu ya yuk Ini yuk Ini ya Oke Kita taburin Nah Setelah terigunya tertutup nih Isinya nih Baru kita masukin Heee sini Hahaha Ngelemparnya gimana umis kan Heee Nih Nah Setelah ini udah tertutup Ayo ayo ini deh Tete yang itu Tete yang mas Tete yang bumbuin ya Ayo masukin ini ya Ini udah diselimutin ya Kita go Go Goreng Masak 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 Ayo Ayo Masak apa Ayo Masak apa Ayo 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 Masak 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 kondok! Ibu dokter diaduk! Jangan lupa gak diaduk! Tau tau kondok kita bosok! Eh bagus tuh bagus warnanya! Nih! Ayo ayo! Ini bisa juga menjadi aktivitas bareng sama anak biar anaknya gak bosan gitu-gitu doang di rumah! Betul! Liat ini warnanya sudah keemasan! Ya keemasan! Kita tunggu sampai agak kecoklatan ya! Ya! Ini enak banget loh buat menu baru nih di rumah! Betul! Jadi anak juga gak jajan sembarangan ini bisa-bisa tapi! Oh sama kayak Tevega kan? Tevega kan tidak pernah mengizinkan anaknya jajan sembarangan kan? Bukan gak boleh yuk! Tapi! Kuitnya sayang! Iya! Aku tau! Emang kamu pelit! Iya! Udah nih! Tuh udah jadi! Udah! Hop! Belum Teh! Udah yuk! Cantik segini! Oh udah! Iya! Mateng! Mateng! Siapa yang mau kondok? Ya! Mohon maaf! Ini cuma buat anak kecil! Anak alay gak boleh ya! Boleh deng! Nih 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 nih! Anak bu Ayu! Tepegang gak denger tadi! Apa katanya? Saya 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 atuh! Saya atuh! Udah mulai siap! Baik! Wah! Apa Ayu? Ada siapa? Ada siapa dada? Saya! Ada siapa? Ada siapa? Ada siapa dada? Aaaaaaah! 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 Heee! Kurang terselibuti! Apa sih A? Ssssht! Cerita! Kalau ada apa-apa cerita! Aaaaaaah! Minimal kita bisa dengerin aja gitu! Wah ini makanan Korea ya? Iya ini namanya Korn Dog A! Ayu! Emang air di rumah lagi rusak? Apa emang? Ini memang lu tukang air? Hehehe! Tukang ledeng! Saya tukang AC! Hehehe! 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 Iya! Sekarang kita udah... Emang begini? Emang begini ya? Aaaaaaah! Aaaaaaah! Sampai jadi nih kayunya! Sampai jadi nih! Sampai jadi nih! Sampai jadi nih! Ada siapa lagi? Jangan telup! Ini nih nih ya! Ini kayunya sampe digoreng ikutan digoreng! Jadi kayunya juga bisa dimakan ya! Tidak! Tidak! Kayunya nggak dimakan! Gak apa-apa jadi debu! Iya panas dong deket komplo ini! Soalnya dia udah tua kulitnya udah mulai rembes! Hehehe! 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 Si Ayu! Gue kira ikan lele! Bukan ikan lele! Bukan ikan lele dong Pak Aji! Apa tuh Pega? Ini corn dong! Biasa aja Pak Aji! Apa tuh Pega? Hehehe! Aduh! Ada apa? Kita plating ya! Aduh! Ini enak nih! Enak nih! Tepung roti! Tepung roti ya! Tapi Pega mah ntar dulu belum mateng! Jangan diangkat! Rosma! Ini mateng! Rosma nama saya! Kayak brand ya! Emang iya panggil gue gitu dia Rosma! Sentil banget lu Rosma pake sepatu sampe tinggi banget! Hehehe! Oh iya, bagus Nah ini juga bisa mungkin untuk bisnis Coba di plating Plating ya sekarang ya teh Iya kita plating ya Pagi nitip lagi Masak apa ayo Masak 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 apa ayo Masak masak Udah jadi gini Kondok 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 udah jadi Kondok 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 muda jadi Lu bisa pelan gak? Pelan Pelan Kan sama itu isinya Udah Udah gini doang Kasih liat dong ke penonton Tuh jadi siapa nih yang mau nyobain Aduh elah Aduh elah Eh orang ceritanya berbutan gitu Saya, saya gitu Enggak mereka Mereka kita mah mau ngindar Kita mau ngindar Apaan itu ikut ikut Ayo coba dong guys dicoba Ini tuh hasil masakan kita loh Coba coba Kondoknya dicoba Kondok ayo Coba coba Kondoknya dicoba Coba ayo Kondok 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 Ini makanan korea nih Kaya kiosk kiosk Pikir jalan Ya tengahnya A Tengahnya A Kondok gede ya? Kondok 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 Enak berarti kalo dia gak komen mah Tuh mulutnya langsung nelen ke leher Tengahnya Iya Ical mohon maaf dari kemarin horor mulu ya Sekali lu gue ampunin lu Ca Si mas pico Wuuu Enak Mudah bukan teman-teman mudah bukan Mudah bukan Ini ada nih Makan Makan Enak kan Tuh hasil Enak gak Enak 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 Yaudah nih itu Oke Itu dia buat yang tadi ketinggalan ngeliat resep kita Bisa kalian liat di instagram kita Di bercanda pagi Underscore Rans7 Nanti kita kembali lagi tetap di bercanda pagi Yaudah Terabur Yaudah You Uhhh Lo gak tau ya barusan Nampaise Lo lagi mau mulai być guam bersin Sampe anak-anak dibersin Mungkin kalo waktu dulu bersin mah lu pada tetap hidung ya Tukuk hidung gitu kan takut Sekarang lu makanan-makan tadi, lu pengen kejunya tadi ya? Gua mau curhat apa? Curhat? Yaaa, emang gua mama dede? Kenapa sih yuk? Entah ga, anak gua kan semakin besar nih. Iya kan? Iya. Terus? Iya. Nyari bapak. Hahaha. Pakai disemut, Kak pake disemut, itu mah pasti iya. Pasti iya. Bukan. Sekarang sekolah susah banget. Ya lu dulu gimana? Meternya. Iya mah, dari dulu juga pelajaran susah, lu sih dulu dari kecil. Malin, malin, malin. Bukan malin, bukan malin, itu Ernie lagi lewat. Luar dari ruangan Pak Aje ngapain tuh malin? Iya teh, pelajaran susah banget ya, tolongin apa teh? Pelajaran apaan sih? Yaelah kalo cuman pelajaran apa, lu bilang pelajaran apaan sih nih? Lu bisa kan, kan karena. Iya apaan dulu, gua tanya. Lu tau kan, lu kan dulunya kan tukang urut. Lah? Makanya gua nanya. Hehehe. Hehehe. Lu belajarannya apa? Matematika. Sekarang. Yah ilang, timbang matematika, mah. Hehehe. Lu jago dulu? Persihin kuku. Hehehe. Hehehe. Makanya. Oke, matematika susah banget sekarang, nanti udah ditekut. Lu sih kecil, bukan belajar lu kecil gak nyedangdut lu ya? Hehehe. Hehehe. Ya udah, nanti kita belajar. Yang penting mah kalo matematika itu, nah kuncinya itu lu harus tau rumusnya. Eh, Malih, kan kalo lu ngomong gua juga tau kalo begitu. Kalo lu gak tau juga? Mohon maaf nih, lu tanya gue, nanti gua kasih tau jawabannya. Nah gua nanya Jerome. Hehehe. Jerome? Jerome polis. Oh Jerome polis. Iya, asuransi. Hehehe. Gue gak tau, maaf ya. Teh. Ya. Gimana kalo kita les bahasa inggris berdua? Katanya tadi matematika yang susah. Hehehe. Tujuannya lah. Hehehe. Gua sengaja mikir lu kesal. Katanya tadi dia bilang matematika susah. Yaudah iya. Gimana kalo kita les bahasa inggris? Hehehe. Yaudah sekarang kita les, tapi gua gak mau sendiri. Gua mau sama lu. Ya iya. Jadi gua gak keliatan bego sendirian. Ya lu pikir gua pinter. Hehehe. Yaudah, yaudah. Yaudah kita, kita butuh guru nih penonton. Hehehe. Guru yang cocok buat kita guru apaan? Guru-ra. Tenang. Hehehe. Enggak guru yang lagi pilar. Yah, malau udah pada dateng lagi. Udah pada dateng bocah. Selamat hari lebaran. Selamat hari lebaran. Hehehe. Hehehe. Yah ini biji kedong-dong pada dateng. Hahaha. Duduk-duduk. Besok-besok pake daleman. Besok-besok. Yaudah. Hehehe. Hehehe. Baru kali ini. Ayo kita mesti bangga temen sekelas kita Bruno Mars. Hehehe. 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 Nah ke sini dulu kita Bimbel. Bimbel. Gue ngebelanja deh. Nih, ajarin apa anak aku kan. Iya. Bilkis. Tematikanya udah mulai sulit. Hmm. Kalian bisa nggak ngerjain PR nya Bilkis? Bisa ituman, mernih ada? Tunyaap. Tunyaap. Tunyaap... Ini bocah lemes banget pengete. Hehehe. Hehehe. Gak usah panik. Udah ah gue panik ah gue takut an. Yah lo kamu siii? Kok tiba-tiba lo panik? Nah gua disuruh panik katanya. Hehehe. Hehehe. Lu gausah panik yuk, semua orang itu dari awalnya ga bisa, tapi kalo kita punya niat dan kemauan, semua jadi bisa. Cakep, itu orang bukan pantun, salah ya? Bener juga sih lu, tapi gue malu nih kalo yang lain daripada bisa, gue masa ga bisa. Gausah malu yuk, kan disini gue yang paling tua, yuk. Gurunya galaknya tapi, eh guru kalian galak ga? Ya galak ya? Gak kok, baik, baik. Biasanya kalo guru matematika mohon maaf ya. Agak-agak, ada agak-agak, ngiler ya. Oh ngiler, ngiler? Iya maksud gue itu. Kita beda ini. Beda abad ini, dari guru-guru lain. Yang bener, dia guru olahraga paling asik. Matematematika paling galak. Salam! Anak-anak, guru nanak. Halo ibu. Akan? Iya. Awedih, kelewatan, kelewatan, kelewatan. Luang kelasnya gede banget ya? Iya, iya. Oh baik, luang kelasnya gede banget. Mau ngapain? Emong Ronda. Oh baik. Bu, ya. Bu, kayaknya nih empuk lu udah sama-sama montok. Aduh! 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 Maaf, ini bukan empuk gue. Iya, apa? Ini kang nasi ulam deket rumah. Aduh! Oke baik, udah siap? Udah siap ya? Kita mau belajar matematika hari ini. Tapi buku yang saya bingung bahasa Inggris. Iya, lu gimana? Tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Saya absen dulu boleh ya, Besti? Boleh. Oke. Ini biasa ya. Besti. Iya. Iya. Oke. Karetnya sampe copotan bu. Dead. Abis dipake buat bu Gus ketoprak kali. Ini spesial ini, ini spesial ya. Iya iya bu, absen dulu deh bu. Oh nge. Hmmmm.. Rajaan. Hadiro. Oh hadiro yaa. Iya. Ehm, asen deh. Hadirin. Oh iya, ader ya. Ehm, ameng. Saya! Apa bu? Siapa dari? Ameng! Oh ameng! Harus ngeng! Harus ngeng! Saya mohon maaf, mba-mba ini anak baru ya? Saya bukan anak baru bu, dulunya saya penyanyi dangdut, sekarang pengen jadi penyanyi. Oh baik! Saya nggak tau nih, saya pernah liat nih yang Arjuna kalbuwaya gitu. Salah banget sih! Nah itu lagunya Indua gue! Salah lah! Lagunya! Lagunya Shopee! Mana sih? Lagu Shopee! Arjuna-nya buah ya! Aduh! Boleh kata rontok ya! Ini dengan adik siapa? Ayu bu! Ayu! Oke saya tulisnya Uya ya! Bu! Oke ini dengan adik siapa? Hendy! Pega! Masa nama lu Hendy? Hendy siapa ya? Pega bu! Oke Fatima! Dah! Beda tipis! Oke ya sudah siap belajar ya? Baik! Mari! Dibuka! Pikirannya! Baik! Baik! Udah bu dari tadi! Udah ini! Dari tadi bu tanpa dibuka juga pikiran udah banyak! Biasanya gurunya galak! Langsung kita! Apa? Enggak ya ini! Ini galak loh! Oh galak iya 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 bu! Enggak galak juga matanya udah keluar ya! Ya udah ya! Maaf ini susah! Strong ya! Nah itu bisa bu! Lemes Besti! Makasih ya! Belum semangatin nama saya! Ayah yang... Ya! Loh! 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 Ya gak nyata ya! Ya gak nyata bu di giniin tuh! Kedak-kedak-kedak-kedak-kedak! Nah! Kocok! Sampai keluar! Sampai keluar! Ya udah kali bu coba bu! Nyata gak bu! Tuh! Kalau gak nyata saya minta patungan warga buat Lispidol! Baiklah! Ini bisa dibaca pake mata batin ya! Kebetulan! Agak transparan nih ya! Baiklah! Tentukan kan! Tentukan! Bu mohon maaf nih ada satu lagi pak! Ayah makasih loh! Udah terlihat! Tuh! Nah kan! Ada bu isinya! Eh ya! Did it! Yailah! Persih nih! Eh! Terbaca semuanya ya! Baca! Baca! Ya! Kurang gede bu! Tentukan! Apanya yang kurang gede! Apanya yang kurang gede! Apanya yang kurang gede! Lu jangan ngomong kurang gede dia kesinggung! Bukan ibunya! Tulisannya yuk! Salah nih kan jadinya! Tentukan! 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 Nilai! Dari! Dari! Persamaan! Karena kalau perbedaan itu tidak perlu bersatu ya! Ya! Nampainya juga beda-beda ibu! Beda! Iya! Disini terdapat soal ya! Ada 2X kuadrat ditambah 4X min 7! Iya! Untuk X sama dengan 2! Coba ini pertama diapain dulu? Dipandangi! Ya benar bu! Dilihatin! Dikerjain! Kalau gak bisa dikasih ke gurunya lagi! Baiklah! Baiklah! Pujak ganda ya! Jawab dong yuk! Baiklah! Ini disini kita harus menentukan nilai dari persamaan berikut! Nah! X nya ya bu! Sama dengan 2 ya! Maka tinggal kita gantikan variable X nya menjadi 2! Bisa kalau kayak gitu ma! Jawab! Jawab! Polkul! Kemudian disini ada 2 ya! 2! X nya diganti dengan? 2! 2! Kemudian dipangkatin berapa? 2! 2! Kemudian disini ada berapa? 4! 4! 4! 2! 7! 8! 8! 8! 8! 8! 8! 8! 8! 8! 11! 8! 9! 8! 8! 8! 8! 8! 8! 16, 16, hasilnya 11, 11, 9 dong yuk. Siapa tadi yang jawab 1? 11, 16 dikurang 7 pun 11. Siapa tadi yang jawab 1? Tros mabuk. Siapa? Siapa di sini yang jawab 1? Enak ya banyak yang bela ya? Saya, saya. 16 kurang 7 berapa? 9. Baik betul, dicatat dulu ya. Dari mana? Bu tanya deh, ayo hitungannya 11 dari mana? Dari mana coba, boleh maju? 16 dikurang 7 tadi ya? Dari mana 11 sih? 7 kurang 6, 1 jadi 11. Maaf ya bu. Kesalahan itu untuk belajar ya. Maaf, maaf. Kata ibu, Bilkis, Mendingan bunda syuting aja. Bilkis, belajar sama ibu ya. Udah bu. Ayo kita lanjut ke soalan margula ya. Iya. Bu copot. Ibu mengaktifkan ya bu. Naikin. Copot. Salah. Salah, salah. Salah. Udah loh bu. Kejauhan. Udah. Terus bu. Ibu. Ibu aktif ya. Ini pasti ibu waktu kecil ke jodoh ayunan ya bu. Iya betul ya. Iya betul. Ini agak bergoyang ya papannya loh. Ini tuh papan dorong bu. Iya betul ya, thank you. Lagi bu, lagi bu. Lagi ya, seru nih seru nih. Iya. Banyak bergoyang. Iya. Baik. Hah? Berapa itu minus satu bu? Iya minus satu. Di sini masih soal yang sama. Tentukan nilai dari persamaan berikut. Ada empat X pangkat tiga. Plus dua X pangkat dua. Min enam X dan minus dua belas. Gimana tuh bu caranya? Caranya bu. Untuk X minus satu. Sama seperti tadi. X nya diganti dengan? Min satu. Pintar. Bagus. Ini pintar sekali ya. Baiklah di sini ada empat. Kemudian X nya jadi? Min satu. Min satu iya. Kemudian pangkat tiga. Udah ditambah dua iya. X nya adalah? Satu. Satu iya pangkat. Dua. Min. Enam. Ya enam. Min satu. Min satu iya betul. Min. Dua belas. Yang mana dulu yang dikerjain bapak itu? Yang ya bu. Yang tutup kurung. Ada yang kita menunjukkan. Kurung gak sih? Di sini empatnya tetap. Min satu pangkat tiga jadi berapa? Minus satu tetap bu. Bukan main. Ya belajar. Bener ya bu? Bener bener. Oh bener gue tak bicara. Kok bisa? Bu kok bisa bu? Ya karena min satu pangkat tiga berarti kan min satu. Dikali min satu. Plus. Plus. Ya. Kemudian min satu dikali min satu hasilnya? Plus satu. Ya ketemu min jadi? Plus. Aku ketemu dia jadi? Plus. Tidak mungkin. Makasih ya Cindy. Aku ketemu dia jadi tidak mungkin. Min satu. Ya kemudian satu dikali minus satu jadi? Minus satu. Minus satu. Oh begitu. Baiklah sehat. Balik kebangan di belakang. Lati. 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 Latihan lenongnya udah lancar? Lancar alhamdulillah. Matematika. Oh matematika. Masa si peto gak bisa? 11 kurang 6 katanya atuk. 11 kurang 6. 11 kurang 6. 13. Hehehe. 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 Masa mas Zaya cepet banget. Hehehe. Hehehe. Ibu ini ini yang lagi viral. Ya ya ya. Tepuk tangan dong buat ibu gurunya. Hai. Hehehe. Hei belajar98 Makuru ini. Ia. Menyenangkan tahu. Bu travelsdhalifah, ya ya. Siapa sen parentnya? Kak Lingga. Oh, Kak Lingga. Oh, Kak Lingga. Bu Lingga. Iis siapa? Ini. Anaknya. Oh. Tahu banget ya. Ini buridnya. Dia Oui lendung nairan manusia itu. Gua kirain guru BP ya. Lagi nyamper dia ya. Abau. Abau ke tinggi. Ini lagi viral. Karena cara ngajarnya enak dan menyenangkan. Yah, kita liat dulu nih tayangannya. Nah, bu gimana nih bu? Oh ada lagi. Nah ini sekarang belajar main karet nih. Yah, sudah belajarnya kita sudah pusing-pusing Ria. Sekarang kita main game aja ya. Oke, free class nih berarti? Iya dong. Free class, free class. Free time! Ayo main. Main, main, 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 main. Eh, eh. Cantik banget. Berbakat banget emang anak depok. Gitu kan ya? Ayo, ayo, ayo. Sini, Jan. Sini, Jan. Gimana nih? Teman. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ya Allah, gimana nih caranya? Ternyian, Ternyian. Ternyian. Ayo, Ternyian. Ayo, Ternyian. Manteng banget. Nah, lagi. Ya Allah, segini. Tinggi banget sih. Itu, naik lagi, naik lagi. Ayo, lagi, lagi. Ayo, lagi, lagi. Ayo, ini. Ayo, ini. Ayo, ini. Gantian, gantian. Iya. Iya. Namanya lost bus. Iya. Kan? Begaman bisa. Ayo. Ayo, ayo. Ini dulu. Eh, ini dia jago main karet nih. Tago. Si Wendy sampai tinggi ini ntar main karet. Lentik banget. Mas Andre. Mas Andre, Mas Andre, ayo loncat. Lentik banget ya. Gak mau ya dia. Gak mau. Ayo, lagi, Besti. Naik lagi, Bu. Naik lagi, Bu. Bu. Bu, Wendy jago yang sampai kepala. Dago, dago. Tadi, dah, ini. Kan? Bisa kan, ini? Bisa. Nah, kepala Andre. Drek kepala, kepala kayaknya dia coba susah, kepala. Yaudah kita habis bahawa ngobrol lebih dalam sama Ibu Lingga. Jangan kemana-mana, tetap di Pecada Pagi. Pecada terus. Nah kalau kita lihat tayangan tadi, terus tadi juga Ibu Lingga sempat ngajar di sini. Itu kenapa Bu ngajarnya bisa seceria itu gitu. Memang dari awal, apa dulu Ibu diajarin sama guru, kayaknya kurang menyenangkan akhirnya gak mau. Gua harus menyenangkan. Jadi semangat gitu ya. Kenapa Bu Lingga? Lebih ke stigma sih. Karena kan stigma yang berkembang di masyarakat, wih bahasa gue keren banget nih. Ya kan kalau hitung-hitungan kayak fisika, matematika gitu kan udah rumit. Udah rumit aja bawaannya gitu. Gurunya juga biasanya. Nah aku nanamin stigma itu ke murid, minimal. Kalau kalian gak suka pelajarannya, minimal kalian suka sama akunya gitu. Jadi mereka mau belajar nih gitu. Bener juga, betul. Tapi kalau misalkan minimal kamu gak suka sama pelajarannya, minimal kamu suka sama akunya. Tetep gak berhasil dong di pelajarannya. Minimal kan minat belajarnya ada. Karena kalau suka tuh jadi gak sungkan buat nanya. Ya bener-bener. Dan gak ada rasa males juga gitu. Ah gak apa-apa deh pelajaran ini Kak. Tapi kan gurunya asik. Iya gitu. Karena ada kadok. Kalau dulu jamannya kalau kita takut sama guru. Ah gue gak mau masuk ah hari ini ah gurunya gitu. Iya bener-bener. Terus yang lebih sering terjadi kan didoain jelek malah. Gak masuknya gak masuknya gitu. Iya bener-bener. Itu terjadi betul. Kalau kita kayak fisika, kimia kayak gitu-gitu. Iya. Iya. Lu kan calon guru gimana tuh. Wow. Emang kalau lu gak begitu ah? Iya aku kan juga sama. Iya kan? Waktu kuliah interaksi belajar mengajar yang gue pikirin bagaimana caranya supaya bisa ngajar dengan cara ceria. Asik. Bener-bener. Dengan cara yang asik. Yang asik gitu asik. Eh tapi kan kalian tadi udah diajarin. Iya. Lu, lu juga udah diajarin. Hahaha. Lu udah diajarin. Hahaha. Lu, lu udah diajarin. Sampai tadi pas break kan lu berdua ngerjain tugasnya. Gua masih ngerjain tugas. Bener gak? Bener tugas lu. Tapi pas giliran tugas gua masih salah tadi ya. Karena lu sering doain guru gak masuk. Begini akhirnya. Engga tapi emang bener. Ngerti gak? Tadi sih ibu. Ngerti gua kalau itu mah. Tanya boleh gak. Tadi siapa yang jawab cepet. Iya bener. Walaupun salah juga. Gapapa gua mah yang berapa. Yang penting berani. Bener yang penting yang jawab. Iya. Ini gimana? Karena menyenangkan gitu. Tapi ibu lingga kalau ngajar selalu direkam gitu. Engga sih dulu. Cuman karena emang ternyata aku dapet paparazzi mulu kan. Awal pertama. Iya. Jadi pelope sih ibu. Awal pertama ngajar tuh banyak banget paparazzi. Ini guru aneh nih. Guru aneh nih. Sebetulnya guru aneh kan. Akhirnya aku sendiri lah yang ngerekam diri sendiri gitu. Jadi gak cuman dari murid. Aku juga ikut ngerekam supaya. Kenangan-kenangan selama ngajar tuh aku selalu punya. Tapi tadi tuh kalau ada makan di kelas gitu. Itu emang gak apa-apa bu. Jemil bareng-bareng. Iya. Kalau di aku gak apa-apa. Jam cerahat apa jam ibu tuh? Jam aku. Jam aku. Karena kan setiap anak kan punya cara belajarnya masing-masing ya. Gak semua anak bisa kayak yang. Iya iya takun takun. Ada juga pasti anak yang harus dengerin musik. Harus makan gitu kan. Mama kayak dia kalau belajar kan sambil nyemilin korek. Oh iya. Uh ledak lu. Baik lu. Nah ayu gue kalau lagi belajar matematika sambil dengerin lagu mandul. Kakut banget. Serem ya. Kenapa? 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 Tapi kita tanya deh. Bapak sebagai ketua yayasan di. Apa sih? Udah dibilang ini muridnya. Gak percaya gue muridnya. Ketua banget. Ketua aman. Siapa namanya bro? Raja. Rajan. 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 Semenjak diajar sama. Berapa tiap hari rajannya? Jajan. Rajan tuh bu. Rajan semenjak diajar sama bulingnya bagaimana? Kalau misalkan SMP itu kita belajar MTK kurang. Cuman belajar MCK. MCK. MPK. Tapi kita SMP males. Iya males. Jujur males di SMP. Keliatan sih emang. Iya. SMA begitu SMA. SMA begitu SMA. Kenal guru kita yang begini. Jadi. Guru kita begini tuh gimana maksudnya itu? Menyenangkan. Iya menyenangkan. Ajarannya tuh juga enak. Iya iya iya. Sebenernya kayak sekarang gak musim juga ya. Guru galak ya. Eh tapi bu Lingang mungkin umurnya juga gak terpaut jauh kali sama murid ya. Berapa bu? Beda setahun ya sama murid ya. Ya aku gak sepil umur dong nih. Gak apa. Baiklah aku umur 27. Oh 27. Gak keliatan. Ibu berapa? 27. Saya duduk di setengahnya ya. Oh di setengahnya ya. Eh Liga tapi waktu SMA raport matematikanya bagaimana? Raport? Siapa? Rajan. 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 Apa tuh? Pas di SMA apa SMP? Di SMA. Oh di SMA alhamdulillah nilainya ada peningkatan. Ada peningkatan berapa? 90 sekarang. 90? Wow. SMP, SMP. Oh SMP? Ya sekitaran 60, 70. Oh gitu. Iya. Bu tapi kan ibu kan cara belajar mengajarnya kan seperti ini gitu. Ibu gak takut kalo misalnya ntar ada siswa yang jadinya ibaratnya kalo bahasa Inggrisnya tuh kelantasan ya. Jadi kayak keenakan gitu maksudnya. Karena ibunya. Kebablasan. Kebablasan. Kalo itu aku selalu nerapin prinsip kita boleh humble sama murid. Kita boleh akras sama murid tapi tetep kita yang pegang kendali. Jadi ada masanya emang kalo mereka udah kira-kira ada tanda-tanda nih untuk kebablasan. Ya tetep aku harus tegas gitu. Mbak yang enak-enak terus. Yang lagi ulangan dicontekin terus boleh gitu. Enggak gitu juga. Tetep ada pengarahnya ibu ya. Iya tetep. Tetep pegang kendali. Iya iya iya. Tapi ibu kalo ulangan asik juga gak? Karena ada guru yang kalo ngajar asik pas ulangan tuh killer. Ketayu tadi. Ibu gimana bu? Kalo aku sih normal-normal aja ya. Karena aku juga kan gak muna ya. Selama sekolah juga pasti ada nyontek-nyonteknya ya. Pasti. Gak mungkin. Gak mungkin ya bu. Iya banget. Ya pokoknya aku selalu bilang ke anak-anak kalo ulangan. Kalo ketawan nyontek itu urusannya sama saya. Kalo misalnya kalian nyontek tapi gak ketawan urusannya sama Tuhan. Kalo sama Allah. Bener-bener. Buat Amin sendiri. Amin. Amin amin. Amin amin amin. Amin amin. Amin amin. SMP matematika suka gak? Apanya? Matematika. SMP. Agak orang gurunya galak-bet dulu mah. Dulu galak. Galak-bet. Kalo sekarang. Sebenernya Nadia ini sama tegar. Beda lah. Mas. Nadia tegar. Nadia tegar. Terus kalo sekarang SMA berapa nilainya? Alhamdulillah. Kalo kelas 1 mah ya gitu. Berapa? Online kan. Jelek lah 60 gitu lah. Online malah jelek. Online malah jelek. Bukannya bagus. Bocah. Lah kagak ngerti. PTM baru. Kata-tata pungka baru dijelasin. Berapa itu nilai? Ada kali 80-90an. Sombong banget. Bukan main dalem. Memang kagak ngerti diajarin. Sial main dalem. Ya. Gitu. Ini 90 sekarang. Iya. Bagam. Paling 40-45. Bukan. 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 Kagedean. Nah kebiasaan. Ini Neng siapa? Sindi. Siapa? Sindi. Sindi. Ngantuk banget. Neng tar pulang jangan lupa ngambil nasi kotak sih. Matanya. Nah. Ini tau gak kebiasaan Ibu Lingka pada saat mengajar tuh apa aja? Biasanya. Masuk. Terus. Langsung ya nyanyi atau engga. Nyanyi. Dilirik. Langsung nyanyi-nyanyi. Ini cewek-cewek malu gitu. Jalannya. Jalannya gitu. Nih. Gimana? Gimana jalannya? Jalannya. Ya. Jadi Ibu Lingka masuk udah happy dong bawaannya ya? Pasti. Langsung beda suasana. Beda suasana. Pernah dimarahin gak tapi? Pernah waktu itu. Nusit. Pertanyaan. Pertanyaan. Pertanyaan waktu itu. Karena kan Ibu Lingka ngejelasin. Terus kita masih ngobrol. Gitu. Nah itu yang namanya kebablasan. Gak boleh juga walaupun burunya udah asik kayak Ibu Lingka. Harusnya dimanfaatin buat bener-bener belajar. Nah. Iya itu. Jangan ngobrol nih ketauan. Tekang gosip nih kayaknya dia ya bunda? Saya mah di opor nih lo opor. Ketauan banget kalo si Ameng kayaknya bibirnya racing banget ya? Rasenya. Bibirnya racing. Terus sekali. Tapi setelah dimarahin itu. Kalian itu akhirnya tegas bahwa oh oke. Berarti Ibu Lingka adalah orang yang tegas dan besok-besok gue gak gini lagi. Atau masih? Engga. Dia malah kan habis debat nih. Jangan dia ibu. Iya gitu kan. Iya gitu. Jadi bener-bener kadang nih bukan lagi marah gitu kan. Marah bentar doang. Abis itu ntar udah ngejelasin lagi. Maaf ya maaf ya. Iya bener. Buka kartunya biya dikit ya gapapa. Gitu ntar abis marah-marah abis itu udah. Baik lagi. Malah dia ngajak ngobrol doang kayak petang-petenteng begitu. Oh petang-petenteng. Engga soalnya kalo ibu gurunya yang ceria-ceria gitu. Kalo ibunya udah bete pasti akan marah ya. Benaaah. Tergantung dari murid-muridnya juga ya. Tapi saking menyenangkannya Bu Lingga. Bu Lingga katanya sudah dilirik sama beberapa sekolah yang. Wow. Bagus. Tuh. Hargoy. Dan kemungkinan. Ya Rajan mau nangis gak ada yang ngajarin nanti. Ya. Dan kemungkinan tidak akan mengajar kalian lagi. Iya. Kalo misalkan itu terjadi bagaimana? Ya jangan dulu. Jangan dulu lah. Enggak usah lulus dulu dah kalo gak apa. Kita lulus boleh pergi. Kalo ternyata ibu diem-diem. Pindah. Enggak ambil tawaran itu. Ya kan setiap pekerjaan kan ada apa ya. Jangka waktu. Butuh ada kenaikan secara semua ya. Semua hal ya. Nah. Kan kesempatan itu bisa aja dateng pada saat sekarang. Dan ibu Lingga. Iya. Kebetulan karena cara mengajarnya asik. Iya. Dan saya mendengar kabar kalo misalkan dia akan. Di. Mutasi. Dimutasi ke sekolah lain. Kalian belum tau berarti ya? Udah jangan. Jangan. Baru tau disini kan? Iya. Udah kok aku bilang bu. Udah apa gue jangan. Udah gak usah pak. Udah pak ini gak mau tersegi-segi sih. Memang sayang sama Bo Lingga. Iya orang kayak kakak sama kakak. Kakak sama emak. Satu. Jangan dah. Kan pasti nanti akan ada guru yang lebih menyenangkan lagi. Kita pernah tau. Kan kalo. Kan yang butuh guru kayak Bo Lingga juga banyak. Iya. Jadi ibu harus tempat lain. Susah juga kan. Susah juga buat beradaptasi dengan guru baru lagi. Kita udah nyaman dengan Bo Lingga. Soalnya kan Bo Lingga juga pengen cari kesempatan di tempat lain juga. Pernah gak ngomong terima kasih secara resmi sama Bo Lingga. Karena Bo Lingga nilai kalian jadi bagus. Belum. Jadi tinggi. Belum. Kalo saya sih pernah sering. Iya. Bilangnya gimana? Setiap-setiap saya ngajarkan ya. Makasih ibu. Begitu. Udah begitu. Oke makasih sama-sama. Begitu udah. Kajan. Kalo aku belum. Bilang dong. Coba dong ngomong secara langsung. Coba. Sebelum ibunya pindah ke sekolah lain. Nanti kalian tinggal nyampein ke temen-temen kalian. Terima kasih ibu. Udah mengajar kami. Tapi tunggu saya lulus dulu ya. Baru boleh keluar. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ketua Yayasan. Ketua Yayasan. Ketua Yayasan. Ketua Yayasan. Masih begitu. Sindy. Sindy terlihat paling. Anteng. Anteng. Paling anteng tapi tadi lumayan sedikit. Bukan terpukul ya. Begitu mendengar. Eh. Ngomong aja. Eh. Sabar. 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 Eh. Lagi syuting. Kelas sebelah lagi. Ga ada guru kali. Sindy. Sindy udah pernah ga nyampein secara langsung ke ibu. Lingga. Setiap abis belajar selalu bilang terima kasih juga kalo mau pergi. Terima kasih ibu Lingga gitu. Coba sekarang sampein sesuatu apa yang Cindy rasain selama ini ke Rajaan Apaan? Beda, 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 ke ibu, ke ibu Karena selama ini cuma bilang terima kasih, terima kasih Bu, makasih ya udah ngajarin Nilai saya jadi lumayan bagus, gara-gara ibu itu Ya makasih pokoknya, semoga kita ketemu lagi Kalau udah selesai ya, saya nanti Dan langsung aja kita kedatangan tamu spesial ayah dari Rajaan Gak ada ayah dari Raja Gak ada ayah dari Raja Kurang tahu dah Gak ada ayah dari Raja Gak rindu kan ya? Siapa? Mana ayahnya Raja Ada ayahnya Raja Ada ayahnya Raja Setelah yang satu ini Ya kita masih menunggu ayahnya Raja akan muncul disini Surprise ini buat Raja ya Yuk kita lihat ayahnya Raja setelah yang satu ini Tetap di Bercanda Pagi Bercanda Pagi Bercanda Pagi Kita lihat atas Semua ada solusinya Ya Gue lagi ingat lagu itu ya Itu lagu pas zaman buka ya? Kalau gak salah ya? Iya buka, sebelumnya juga udah Pagi Sebelumnya udah ada ya? Ini kita review apa namanya? Barang-barang Kita kasih tau ini apa namanya Konsultasi tentang kendala-kendala mengurus rumah tangga dan keluarga Pas banget di jam segini ibu-ibu lagi nontonin acara ini Bener Kita juga memberikan ini semua jadi manfaat buat yang nonton di rumah Namanya Life Hacks Nah Paham? Apa tuh? Eh sama gue juga gak paham Life Life itu hidup Hidup Hacks Hacks itu ngebajak Hacks Hacks Hidup di bajak Hidup yang di bajak Hacks Semangat Pak Aji Ya Ya Pak Aji kan biasanya ibu-ibu rumah tangga nih Suka pada bingung nih Kalau dirumah nih Ada yang pengen curhat sama kita Dia bingung banget ada sesuatu yang Dari dulu dia pikirin banget Tapi dia gak bisa mecahin Ini client kita ya Silahkan Client pertama Masuk! Komisi, ya boleh gak? Bukan, itu yang tadi. Pak Andre sama Bu Ayu. Kita boleh nanya gak? Boleh dong. Tadi saya motong apel. Motong apel dan lemon. Setelah itu saya kinyang. Terus? Bagaimana caranya agar apel dan lemon ini bisa awet seperti cinta saya? Ini baru kali ini saya melihat orang begitu motong apel sama lemon tiba-tiba jadi kenyang. Biar ada ceritanya. Belum dibantu ya? Oh mau tau tipsnya? Mau. Sangat Dapang! Sangat Dapang! Sangat Dapang! Sangat Dapang! Agar datang! Semua ada solusinya! Nah ini dia solusinya nih. Jeruk ketika dibuka, lama-lama dia akan bentuknya berubah. Apel juga seperti itu. Betul! Karena ada yang namanya... Oksidansi? Oksidansi udara. Membuat si apel ini jadi kelihatan butek kalau dipotong. Iya warnanya berubah ya. Agak gelap. Sekarang. Kita akan membuat supaya ini tetap terlihat segar. Kita potong dulu ya ini ya apelnya ya. Ini yang belum dipotong ya. Ini yang belum dipotong. Nah udah. Lihatkan perbedaannya. Masih bagus. Caranya adalah dengan menggunakan ini. Ini Pak. Ini kita buka, tutupnya ini. Lalu kita gunting. Kita gunting di bagian ujungnya ya. Ujung dan ujung. Nih. Ujung dan ujung seperti ini. Rata ya dalam posisi garis rata nih. Nah seperti itu. Ujung. Iya. Agak keras ya menurutnya. Agak gigan ya. Terus langsung dimasukin karet. Karet. Seperti ini. Nah ujung sama ujungnya seperti ini. Ujung sama ujung. Jadi yang tadi kita gunting itu menjadi tempat karet. Bener. Nah langsung dimasukkan. Masukin apelnya. Masukin apelnya. Iya. Masukin apelnya. Nah. Iya. Seperti ini Bu Vega. Nah. Tuh. Jadi dia kemana-mana. Iya. Nah. Nah tuh. Ini akan membuat dia akan tetap segar. Tuh. Jadi ya. Tuh. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Asal datang. Semua ada solusinya. Oke banget. Oke banget. Oke banget. Oke banget. Terima kasih. Gak berubah kan warnanya. Gak berubah ya. Gak tau kalau sore nanti. Gak berubah. Gak berubah. Gak berubah. Sangat robo. Gak berubah. Gak berubah. Salah di dalam kapang. Hasil datang. Semua ada seluanya. Maaf ya. Maaf. Tadi perasaan.. Ini orang sama loh yang tadi. Beda ya? Yang mana pak? Yang tadi. Yang tadi namanya Pega. Ini namanya apa? Oh beda. Siapa namanya? Peggy. Oh Peggy. Beda orang ya, sana Peggy. Beda orang. Ada masalah apa ya Pak Peggy? Oh iya Pak, saya sampai lupa. Ini tadi saya kan abis cuci piring, saya makan makanan yang berminyak. Kalau datang lagi, awas ya. Terus kok gak bersih-bersih gitu. Dicuci enggak? Dicuci, tapi si minyaknya ini masih menempel. Wah sangat melekat ya. Iya sangat melekat, coba ayo. Caranya gampang banget nih Bu Peggy. Aduh. Iya Bu, kalau ibu udah bingung dicuci tapi masih begini juga. Ibu langsung aja taruhin tisu di dalam. Tuh. Kita taruh tisu ya ibu-ibu ya. Tisu yang banyak. Kita masukkan ke dalam tempat yang berminyak. Kita masukin. Sumpel begitu. Langsung kita kasih sabun. Sabun? Iya ini sabun cuci piring ya. Kalau sabun cuci muka ntar beda lagi. Gak dilicit. Ya langsung kita kasih. Kasih sabun. Jangan sekali lagi anda kasih sagun. Sabun. Kalau sagun maur. Kalau sagun terut. Pake air ya? Iya pake air ya sedikit ya. Pake air sedikit. Jangan lupa nanti kalau udah mulai mengering kasih minyak lagi sedikit. Gak bersih-bersih dong. Agak berat-berat ya. Langsung ibu tutup nih Bu. Oke. Ibu tutup. Iya langsung ibu kocok-kocok. Oh diaduk-aduk. Iya. Sampai dia berbusa. Tuh tuh dia berbusa Bu. Lihat. Minyaknya hilang. Ya belum tentu Bu. Yakinin dong klien. Iya Bu udah pasti nih. Kalau begini nih dikocok-kocok. Lihat. Tuh lihat semua tadi minyaknya. Ngumpul semua disitu. Ngumpul semua di tisu. Oh. Oh. Coba dikeluar dibuka-buka. Kita buka ya. Kita buka ya. Bersih. 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 Lihat ya. Kita tuang di baskom. Minyaknya hilang. Minyaknya semua di baskom. Bersih. Wah. Tidak ada lagi minyak menempel. Tidak ada lagi minyak menempel. Zoom. Boleh di zoom. Boleh di zoom. Tidak ada lagi minyak menempel. Ngik. Ngik. Nih. Ya. Oke. Bagaimana semuanya? Terima kasih. Sangat gampang. Sangat gampang. Sangat gampang. Masori datang. Semua ada solusinya. Sangat gampang. Sangat gampang. Nyinta terang jenis. Tinggi selamat pagi. Selamat pagi. Ngga terasa. Kita udah baik penghujung acara. Penghujung acara. Nah. Semoga hari ini. Semoga hari ini membawa. giornря. Semoga lagi halal kita. ビahal be halal. Amin. Bersanyakan terus. Bercanda pagi. Sara'ari demi Jumat. Jam 9. Anji di trans7. Jangan lupa follow instagramnya Terima kasih semuanya Kita ketemu lagi besok Assalamualaikum